Intro Hai, selamat datang di Akalogy Channel yang akan membahas tentang persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus Bersama saya David Dan hari ini kita akan membahas mengenai Institut Teknologi Bandung atau Kerpisapa ITB Di ITB sendiri, untuk mahasiswa baru yang ingin berkuliah di sana Kita tidak memilih jurusan, tapi fakultas ya Kita akan membahas mengenai Sekolah Farmasi ITB Seladir bersama kita di sini, Jovinka Natali Selim dari SFITB Angkatan 2020 Kita akan membahas mengenai jurusan tersebut dan bagaimana perjuangan Jovinka untuk masuk di sana Halo Jovinka, gimana kabarnya? Halo Kak, baik-baik saja sih Baik, sudah hampir setahun kira-kira ya, kita tidak ketemu ya Setahun, cepat sekali Oke, Jovinka, Jovi kenalin diri dulu dong nih Buat sobat angkat di rumah kan belum tahu Kenalin nama, saat sekolah, sama nih pilihan keberapa, yuk Halo semuanya, kenalin Aku Jovinka Natali Selim, saya Pak Jovi Aku asalnya dari SMAK 1, Penabur, Jakarta Terus, aku masuk farmasi pilihan pertama Oke, masuk farmasi pilihan pertama Nah, Jovi seperti kita tahu ya, pas kita awal kenal kamu bilangnya pengen masuk ke dokteran Nah, kenapa nih tiba-tiba berubah ke arah farmasi? Yuk, ceritain dulu dong Kenapa ya, awalnya tuh emang pokoknya pengennya tuh yang berbau kayak kesehatan masyarakat gitu kan yang kekesmas gitu Terus, habis itu pas dulu itu di sekolah aku tuh banyak banget kan yang mau daftar FK tuh banyak banget Terus kayak, itu artinya sayangannya banyak Terus kayak, aku FK juga mikir kayak kuliahnya lama, terus aku kan cewek gitu Biasanya kayak FK kan cowok gak sih, banyak kan gitu Terus kayak, akhirnya aku mikir-mikir kayak, atau jangan FK ya, lagian kayak takutnya ntar pas udah nyampe seorangnya gak passion atau gimana kan jadi susah juga Terus akhirnya yaudah, nyari jurnasan lain kan, terus temen aku waktu bilang kayak, eh Jovi, kayaknya gue jadi farmasi deh gitu Terus yaudah, akhirnya kayak, eh ya farmasi kayaknya tertarik sih, terus kayak aku mulai research-research gitu Kayak, farmasi tuh ngapain, terus kayak kerjanya ngapain aja yang kayak gitu sih Terus jadi ya farmasi deh, tertarik farmasi Oke, itu berarti karena Jovi keinginan pribadi ya, atau ada dorong orang tua, oh udah Jovi, kamu ke farmasi aja nih, atau gimana Jov? Enggak sih, aku kayak, orto aku tuh bebas banget kayak, mau ambil jurusan apapun tuh sebebas itu sih Soalnya orto aku gak yang kayak, harus ini, harus ini gitu, enggak, kayak suka-suka aku aja Nah, terus pengen tanya nih Jov, kan Jovi dari swasta kan ya, sekolahnya Nah, kalau disana itu, setelah Jovi pengen masuk farmasi, ada gak sih tuh kakak-kakak tingkat yang dapat undangan? Atau, di penabur itu, undangan itu kayak sedikit banget yang ngeterima Undangan itu berarti kayak SNMPTN gitu ya? Betul, kayak SNMPTN Jov Angkatan aku tuh, ini aku gak tau, kayak, pokoknya correct me if I'm wrong Tapi, angkatan aku itu, pas aku tanya-tanya, emang SNN tuh gak ada yang ngeterima ITB, gak tau kenapa Padahal, angkatan-angkatan cutting aku tuh banyak banget yang keterima Sedangkan, angkatan aku itu, kayak, hampir gak ada Pokoknya dikit banget, atau hampir gak ada, aku gak tau gitu Kayak, tapi so far, aku belum ketemu orang yang keterima ITB dari angkatan aku Yang keterimanya tuh SNM gitu Gak tau antara di blacklist atau gimana, gak tau gitu Ya, pokoknya, tapi angkatan atas tuh banyak memang Ya, berarti karena dari fakta itu, Jovi mulai persiapan SBMPTN dari kelas 12 kah, atau gimana, Jov? Iya, dari kelas 12 sih, dari awal kan, dari BTA gak sih? Iya, dari BTA Iya, jadi awal kelas, kalau gak salah, ini deh, liburan dari kelas 12 ke kelas 12 tuh aku udah daftar waktu itu Daftar BTA Jovi, selain ikut BTA, ikut les, ada gak sih kegiatan persiapan lain Entah kamu private, atau les bahasa Inggris, atau yang lainnya, ada gak, Jovi? Sebenernya dulu tuh aku sempet les IELTS Karena waktu itu aku gak mikir mau PTN sebenernya PTN tuh kayak, sebenernya kayak waktu itu cadangan doang Jadi aku les IELTS juga waktu itu Tapi, apa ya, aku les IELTS setahun gitu Tapi tuh aku lesnya tuh pas-pas 11 sih Kelas 12 aku cuma lanjut kayak setengah tahun gitu Terus akhirnya aku mutusin buat kayak, yaudah PTN aja, ada-ada yang gak les out lagi Oke, kita lanjut ya Nah, terus itu kan sebenernya Jovi yang les tuh jauh-jauh tuh ya Ke BTA, bela-belain Itu kenapa sih sampe semiat itu, Jov? Dulu, apa karena dulu karena awalnya pengen ke dokteran jadi miat banget? Tuga, ya, bisa jadi sih itu salah satunya Terus kayak aku mikirnya, tuh kayak, aduh kayak UTBK tuh susah banget kan Kayak waktu itu aku mikirnya gitu Terus kayak, gak mungkin aku ngulang materi dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh sendiri waktu itu Jadi aku mikir kayak, oke gue harus bimbel gitu Kayak gue harus les Tapi, gak kepikiran waktu itu kayak mau les gimana Dan yang kayak waktu itu sebenernya kayak, yang terkenal kan paling BTA sama Inten, ya kan Terus saat itu, waktu itu mikirnya kalau Inten terlalu kayak, aduh terlalu serius banget gitu Maksudnya, gimana sih? Tapi kayak, gak tau lah kayak lebih serius aja Dan kayak, aku tuh karena dari kecil gak pernah ngeles Aku tuh gak bisa yang terlalu ngeles banget gitu Jadi, Jovi, belajar UTBK-nya itu pas lagi di tempat les aja gitu ya? Iya, betul Tapi kayak, kadang di rumah ngerjain sih kalau misalnya gabut gitu Oke, nah, sebelum pandemi kan sebenernya masih semuanya komplit ya Apa subtesnya kan? Nah, Jovi tuh paling lemah tuh pelajaran apa sih? Atau subtes bagian mana? Oh, dari dulu tetap bahasa sih Bahasa udah paling lemah Iya, dari awal juga Nilainya tuh paling rendah selalu dibahasa Oh gitu justru ya Nah, terus ternyata sama-sama kita ketahui Pandemi dateng lah ya Nah, gimana tuh tanggapannya Jovi waktu itu? Reaksinya apakah gimana tuh pokoknya? Kan akhirnya itu berujung kepada UTBK-nya cuma yang TPS doang Yang Jovi lemah Awalnya tuh aku seneng kan Karena kayak akhirnya gue gak usah Kayak gimana ya? Bahannya jadi mendikit gitu kan Kayak cuma bahasa sama mat doang Dan matnya tuh mat dasar Jadi aku mikirnya cuma kayak Oh yaudah lah bisa gitu Kayak sereng banget Terus kayak Begitu udah deket-deket gitu Kayak Pokoknya udah belajar deket-deket gitu Terus baru-baru kayak Aduh coba ada fisika Ada kimia Ada banget Kayak nilai gue pasti kebantu banget gitu Gara-gara Emang lemahnya di bahasa gitu Mau gimana Terus kayak bahasa itu gak bisa diprediksikan Terus kayak jawabannya juga suka ambigo gitu Jadi kayak Yaudah lah itu mah kayak hoki-hoki aja sumpah Oke lanjut jawab Nah biasanya kan kita emang belajarnya Jovinka pulang pergi ke BTA Belajar Di sekolah juga kan ke Smoky pulang pergi Nah setelah dirumah kan ini ya Hal pertama Hal yang menurut Jovinka Jadi tantangan belajar di rumah Itu apa sih? Apakah sama aja gitu loh belajarnya? Tantangannya sih mager Kayak Aduh bangunnya kan udah siang Terus kayak Distriat dulu deh Ntar aja Ntar aja kayak Prokest ini terus Kayak diundur Diundur Nah itu tantangannya Jadi males ya Males tuh Kayaknya itu emang semua orang ya Kan itu tantangan ya pasti ya Terus gimana kita ngatasin Atau pasra aja gitu Apa ya? Paling ngatasinnya sih Pertama kayak Kalau di BTA Sebenernya Apa sih? Dengerin gurunya gitu Kayak soalnya kayak Udah males di rumah Gak mungkin di BTA Tuh males lagi Ngerti gak? Kayak kalau gak yaudah Kapan belajarnya gitu kan? Jadi ya manfaatin waktu di BTA Terus kayak Kalau misalnya mau TO gitu Paling kerjainlah soal Buku BTA Kan banyak soal banget ya Banyak banget Terus kayak ada pembahasan Dia juga kadang Udah kerjain aja soal Di Buku BTA Baca-baca Oke jadi gitu lah ya Intinya Nah kalau Jovinkah Ada waktu jam belajar Khusus gak sih Jo? Apakah malam Misalnya lebih efisien Atau Sama aja setiap waktunya Aku sore ke malam Pokoknya Aku tuh selalu mulai belajar Jam 6-an gitu Jadi dari pulang sekolah Biasanya dedikan Pas sekolah jam 3-an Jam 4-an gitu Itu aku istirahat dulu Sampai jam 6 Terus nanti Dari jam 6 tuh Baru mandi gitu Terus habis itu Baru kayak Belajar Soalnya aku Gak tau Lebih masuk otak tuh Kalau malam soal Yang hampir sekarang Juga masih gitu Oke jadi Anak malam ya Belajarnya ya Biasanya Jovi Belajarnya Pas lagi pandemi Ini Sampai jam berapa sih Belajarnya Kira-kira paling malamnya Aku Belajar buat apa nih Kuliah Buat UTBK 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 Nah kalau UTBK Justru aku sebenarnya Belajarnya gak malam sih Ya aku belajar sore gitu Karena kan Dulu kan kelasnya sore kan Tiap hari Kayak sampai sore jempatan gitu Terus kayak Kalau misalnya aku istirahat dulu Tuh kayak otak aku Udah ke geruluan Soalnya kan liburan gitu kan Istilahnya Jadi kalau dulu Pas UTBK itu Karena intensifnya siang Jadi aku belajarnya siang Eh Siang ke sore Terus lanjut lagi Pokoknya abis kelas tuh Aku belajar dulu Berapa lama Terus saat itu baru Siap-siap yang lain Baru mandi Dan lain-lain gitu Jadi termasuk orang yang Kira-kira belajar Untuk UTBK Sampai begadang banget gak Jo? Enggak Enggak sama sekali Tidak ya Gak pernah sama sekali Aku begadang Begadang UTBK Sumpah parah Gak pernah sama sekali Oke Nah kayaknya itu berbanding Pas lagi kuliah ya Jo ya Iya Oke Nah Sekarang kita masih Balik sama soal UTBKnya Setelah Jovi ikut UTBK Waktu itu dapat tanggal Atau periode keberapanya Gak Jo? Aku inget Aku dapet sesi kedua Jadi tuh harusnya tuh Aku dapet tuh hari ketiga Kalo gak salah hari ketiga Terus waktu itu Aku dapetnya sesi dua Nah tapi waktu itu Yang apa sih Pandemi itu Jadinya Sesi dua Sesi empat Sesi yang berikutnya lagi kan Nah Pas di sesi berikutnya lagi itu Aku tuh dapetnya udah akhir-akhir banget Bener-bener udah akhir-akhir Kayak Kayak hari ke-12 Atau hari ke-berapa deh Udah gak inget Oh gitu Ketika diundur gitu Menurut kamu sebagai kerugian Atau gimana Jo? Apakah malah jadi semangat? Oh ini waktu gue belajar lebih banyak nih Kalo aku Awalnya sih mikir gitu Awalnya kayak Oh berarti gue punya banyak waktu Buat belajar lebih gitu kan Tapi kayak pas udah hari H Baru saja kayak Tahun ini tuh sistemnya jelek banget Karena kayak Gimana ya Pertama Emang sih Maksudnya kayak Si pihak pemerintahnya bilang kayak Tenang aja Kayak angkatan kita Eh tenang aja Kita tuh punya ribuan soal Kayak soalnya tuh gak bakal sama Gini-gini atau apa segala macem gitu kan Terus kayak dibilang Kayak soalnya gak bakal bocor Atau apa segala macem Dan buktinya kayak tetep bocor gitu Gimana ya kayak Menurut aku gak fair aja Buat anak-anak yang akhir Karena Beberapa soalnya udah bocor Dan kayak Udah banyak yang tau Tipe soalnya kayak gimana Jadinya Pas Apa sih Pas hari aku itu Kayak Aku gak tau ya Tapi tuh pas aku liat nilainya Walaupun aku merasa bisa Itu kayak Nilainya aku tetep rendah Jadi aku mikir dong Kayak kenapa Terus kayak Pantes aja Bobotnya kecil pasti Karena Yang lain Jukup ada bisa Sedangkan temen-temen aku Yang awal-awal itu Yang dapetnya sesi awal Itu mereka kan Lep ada tinggi-tinggi Gitu makanya Aku soalnya sih disitu doang Maksudnya Aduh tau gitu Sesi awal aja Hari pertama kayak gitu Waktu itu Aku inget banget Itu tanggal pertamanya tuh 5 Juli 5 Juli 2020 Nah ketika sesi pertama Keluar aja tuh Udah banyak tuh ya Di Twitter ya Yang apa Bahasa panda apa ya Juf ya Bener ya Iya Betul Langsung rame banget kan Terus habis itu udah kayak Gitu Bete deh pokoknya Bete banget Tapi Juf itu Kan gak ikut SIMAK UI kemarin ya Gak ikut kan bener ya Gak ikut Itu Ujian mandirinya Kan kamu masuknya Mandiri TB Ikut juga yang lainnya Mandiri juga Berarti gak ikut sama sekali Mandiri yang ada Ngerjian soalnya lagi Juf Iya Karena waktu itu Aku inget SIMAK itu Kalau gak salah kan tanggal 8 Aku lupa tanggal berapa Lupa sih tanggal 5 Agustus Pokoknya kalau gak salah Itu Kayak cuma beda 2 atau 3 hari gitu Dari kelar UTBK Iya gak Karena kamu dapat terakhir Bener Terus aku mikir Kalau misalnya aku SIMAK lagi Percuma Maksudnya kayak Aku gak bakal Sempat belajar juga loh Terus jadi akhirnya kayak Yaudah deh Jangan Yaudah deh Jangan nyoba SIMAK gitu Daripada ntar terlalu kelulus juga Gak tau mau jawab apa Kan disimak doang Jawab namanya simak kan Gimana ya Pasti Pertama rasanya stress dulu Karena kayak Gimana ya Kayak Anjir gak mau Kayak Aduh Kayak Aduh pokoknya gak mau Apa sih Gak mau gap year Waktu itu mikir kayak Pokoknya gak mau gap year Terus cadangan tuh juga gak ada Sedangkan temen-temen aku yang gak keterima Yaudah mereka ke cadangan Karena mereka ada cadangan swasta Aku tuh gak ada cadangan sama sekali gitu Jadi Terus belum lagi Itu tuh waktu itu Pengumumannya telok banget Dimana orang-orang semua udah dapet uni kan Aku yang kayak Astaga Orang-orang udah pada Dapet uni Yang swasta waktu itu udah mulai kuliah Dan sedangkan aku sendiri Belum dapet uni salah sekali gitu Dan kayak Gimana ya Stress banget sih Itu jujur stress banget Kayak Itu nangisnya tuh berhari-hari Kayak Nangisin itu doang Berhari-hari Sumpah Parah sih Iya Kebetulan jawabnya pernah cerita ini ya Iya Masih inget banget waktu itu Nah tapi akhirnya Jofi kan keterima Di ITB dan UGM Bener ya Nah itu selang berapa hari pengumuman Siapa duluan sih yang pengumumannya Jadi pengumumannya tuh Ini pengumuman SBM Itu Kalau gak salah aku lupa Kayaknya minggu lalunya Itu cuma selang kayak seminggu gitu Terus abis itu Abis pengumuman SNM Eh SBM PTN Itu Minggunya Bentar minggu Sabtu Sabtunya malam Itu pengumuman Undip Terus minggunya pengumuman Untat Terus abis itu Kamisnya ITB Jumatnya UGM Gitu Terus Sabtunya lagi Baru UB Oh ya dapetnya 4 dulu ya Waktu itu ya Apa Manajemen pangan ya Bener ya pangan ya Apa sih bilangnya Bener Tekpang Tekpang Oh Tekpang iya UB UGM Oke Nah terus Intinya Putusannya kan ada di tangan Jopi Kenapa waktu itu Akhirnya pilih ITB Dibanding UGM Aku akhirnya pilih ITB Karena Gimana ya Pertama dari awal aja Daftar kan udah SAK ITB Tuh kan maunya Terus abis itu Apa namanya Waktu aku mikir juga Kayak Waktu itu kan rate nilainya itu Paling tinggi kan ITB Dan emang Kayak gimana ya Keketatannya itu Lebih ketat Di ITB gitu Terus kayak Waktu aku mikir juga Kayak ITB di Bandung doang Lebih deket Pulang pergi Terus abis itu Ya gak tau Gak tau juga Itu sama ini sih Sebenernya ini yang Bikin aku pengen banget ITB Karena Di ITB Yang membedakan Farmasi ITB Sama Farmasi UGM Itu adalah jurusannya Jadi kalau misalnya Di ITB itu ITB itu satu-satunya Fakultas Farmasi gitu Yang ada Jurusan STF Sains dan Teknologi Farmasi Itu di Uniline Itu gak ada jurusan itu Jadi kayak Oh yaudah ITB aja gitu Sains dan Teknologi Farmasi Oh ya Ngomong-ngomong tadi Satu lagi berarti Apa jurusannya? Afkata Farmasi Farmasi Klinik dan Komunitas Klinik dan Komunitasnya Oke deh Nah jadi karena itu Intinya ke ITB gitu ya Oke Satu semester udah berlalu Gimana Jofi Rasanya memulai Kuliah Memulai lembar baru Di kehidupan kamu Dengan sistemnya online Boleh ceritain dong Gimana Gimana ya Kayak Sebenernya sih Sampai sekarang tuh Aku gak berasa kayak Anak ITB Jujur Gak berasa Gimana ya Kayak biasa tuh Kalau misalnya Mungkin karena online Berasanya tuh kayak LS doang Sumpah Gak berasa kayak Woy gue anak ITB Ini tuh gak berasa sama sekali Gak ada vibesnya gitu Terus habis itu Paling lebih kayak Berat banget Pelajarannya kayak Walaupun ITB itu semester 1-2 Masih TPB Kayak ngulang materi SMA Tapi versi lebih dalemnya gitu Itu Tetep berat banget Buat aku Dan itu Dalemnya dalem banget Kayak Sesetres itu sih Belajarnya kayak Aduh Terus kayak tiap hari tuh Pokoknya stres lah Intinya stres Iya Iya Ya ITB denger-denger Emang keras ya Oh iya Jofi Boleh tolong jelasin dong TPB itu apa sih Karena kan Biasanya emang Mabah Masih masa-masa TPB Tapi TPB itu apa sih Coba boleh dong jelasin Secara singkat Jadi TPB itu tuh Tahap pembelajaran bersama Jadi Istilahnya gini Kayak Kalau misalnya di ITB itu Kan kamu masuk ke ITB Masuknya kan ke fakultas Gak langsung Apa sih Gak langsung prodinya gitu kan Gak langsung Apa Ke jurusan Namanya jurusan Gak langsung ke jurusan Nah kalian itu Penjurusan itu Di semester tiga Jadi semester satu Dan dua itu Belajarnya masih Mat, fisika, kimia Sama pengantar-pengantar gitu Biasanya Mereka olahraga Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Jadi Istilahnya kayak SMA lagi aja Tapi Dan materinya Lebih dalam Sama Lebih susah gitu Oke Nah itu Setiap Fakultas di ITB Dapat Materi yang sama Atau beda-beda Jadi Kalau disini Matematika, fisika, kimianya Itu dibagi dua Ada yang A Sama yang B Kalau yang A itu Advanced Jadi lebih susah kan Sedangkan Kalau misalnya Yang B itu basic Terus Habis itu Paketnya Paket mata pelajarannya Per fakultas pun Kayak beda-beda Jadi kayak Kalau aku Itu farmasi Yang A itu Cuman kimia Terus kalau FTI sama FTTM Itu semuanya A Terus Harus itu Jumlah SKSnya Juga beda Per fakultas Jadi tergantung Fakultasnya sih Kalau Jofi Di semester satu Dapat berapa SKS Jofi? 18 Enggak Jumlahnya tetap 18 Tapi kayak mereka Apa sih Jumlah SKS Per matkulnya Itu beda Oke Kayak jam belajar Setiap mata kuliah Beda-beda gitu Maksudnya Iya Jadi kayak Misalnya aku itu Aku kayak Semuanya kan Tiga SKS Matematika Fisika Kimia Sedangkan Kalau yang lain Ada yang kayak Fisika Empat SKS Kayak gitu Oke deh Siap Nah terus Apalagi nih Yang pengen tanya Nah Gimana cara Ngikutinnya Bisa ngikutin dengan baik Karena tadi kan Susah-susah Susah tuh ngomongnya Sebenernya Kalau dibilang Ngikutin dengan baik Kayaknya Untungnya adalah Karena aku sekolahnya Di Gak tau sih ya Ini kayak Emang kalau Smuki itu kan Ujiannya terkenal Kayak susah Maksudnya Ulangan Hariannya itu Biasanya ngambil Soal-soal Anak kuliahan juga kan Maksudnya kayak Ngambil soal-soal Yang udah advance juga Jadinya aku Pas masuk sini Kalau untuk Mat Menurut aku Kayak Aku sih bisa-bisa aja Ngikutinnya Kalau kimia Itu sebenarnya juga Ya mirip lah Tapi kayak Lebih ke arah Ke dosennya aja sih Kalau dosennya Ngajarnya Bener dan enak Kayak pasti ngerti Kalau misalnya dosennya Kebetulan dapetnya Ngajarnya Nggak jelas Yaudah Nggak ngerti Gitu Kayak Clueless banget Terus hal itu Fisika Itu juga sama Sebenarnya ngulang Tapi bedanya disini Fisikanya itu Kalau kita SMA Kan paling kayak Yaudah lah Nganggal rumus Dapet soal ini Masukin rumus ini Kalau disini Nggak Mesti nurunin rumus sendiri Gitu Kayak harus tahu banget Ini rumus Dapetnya dari mana Dipakainya Kalau apa Gitu-gitu Dan rumusnya Lebih advance juga Jadi intinya Lebih advance Dan Nurunin rumus Bahkan ya Jovinka ya Fisika Oke Nah terus Kalau dari Sisi Cara bertemu Teman Gimana kan Nggak bisa tetap langsung Nggak bisa tahu Wujudnya itu Gimana Cara Jovi berteman Disini Gimana sih Apakah ada Satu wadah Yang bisa membuat Jovi berteman Atau gimana Kalau aku Sebenarnya Awalnya tuh Aku temenan itu Karena ada yang Dulu Satu BTA juga Kita sekolah Pas BTA Terus sama satu lagi Dia temen aku Dari Kayak aku udah kenal Dari dulu Gitu lah Dari APSD Kayak aku udah kenal Tapi emang nggak deket sih Tapi setelah masuk SF itu Baru deket Awalnya kan kayak Yaudah lah Teman masa Ada yang dulu Gitu Terus habis itu Pas OSKM Jadi kayak Ospeknya gitu Tuh di grup rame gitu Jadi kayak aku sih Nimbung-nimbung aja Di grupnya Terus habis itu Gara-gara nimbung di grup Jadi dapet temen baru dong Jadi kenalan Gitu kan Sama yang lain juga Terus habis itu Sama di Fakultas aku itu Kadang suka ada yang Ngadain kayak Meet-meet malem-malem gitu Kayak yang subuh-subuh gitu Terus kayak Karena aku anaknya juga Anak malem gitu Sudurnya subuh kan Jadi kayak Kadang suka iseng aja gitu Join Dan gara-gara itu juga Jadi dapet temen Terus sama Dari unit juga Dari unit Organisasi Kepanitiaan Gitu-gitu Juga dapet temen sih Lumayan banyak Oke ya Anak malem ya Sidur Oke Ikutnya apa tujuan kegiatan Non-akademismu Non-akademis aku Aku kalau Kepanitiaan terpusat Tuh waktu aku sempet Kayak Ikut ini Pas pertama tuh Aku ikut Apa sih Panitia Wisuda gitu Wisuda Oktober Terus habis itu Aku ikut jadi Panitia Pemira Pemilu Raya Terus habis itu Jadi Kepanitiaan Wisuda April Terus habis itu Sama Ini apa kayak Aku Kalau UKM Unit Aku tuh ada dua unit Aku Ambil unit Nari gitu Namanya Intinity Sama Satu lagi Unit Mengajar gitu sih Mengajar anak-anak gitu Namanya sekolah Wih Pantes ya Sibuk ya Emang ini Bersyukur banget nih Javinka nyempetin waktunya nih Sobat Aga ya Emang sibuk nih anak ya Susah Dapetinnya Oke Javi berarti ikut yang menari lagi nih Dance lagi ya Nari atau ngedance nih Dance Tapi ini aku tuh Gini Uniknya di ITB Kamu masuk Kepanitiaan Organisasi Atau unit Apapun itu Tuh ada kader Namanya kaderisasi Jadi kayak Ospeknya lagi gitu Jadi Aku tuh sekarang Yang baru lantik Tuh baru satu Yang lantik Sisanya masih kader Yang mana Javi Yang ngajar itu ya Yang itu udah lantik ya Yang sekolah Yang ITB mengajar Sudah lantik Yang nari Belom lantik Masih kader Oke Yang ngajarnya Javi Ngajar apa? Matematika nih Jangan-jangan Enggak Belum mulai ngajar Kan online Oh belum Oke Tapi rencana itu Itu gimana sih Kamu tuh disitu Jadi sebagai pengajarnya Atau sebagian yang kayak Humas Atau publikasi Atau gimana? Nah enggak Jadi kalau Kalau disini Karena ya gitu kan Balik lagi ITB tuh Unit kader Eh apa sih Universitas kader gitu ya Jadi kayak segalanya tuh Harus ada kaderisasi Jadi setelah aku lantik Aku mau masuk ke Bidang-bidangnya lagi Itu aku harus magang lagi Ada yang namanya magang Jadi Gak langsung Gak langsung ngajarnya gitu Gak langsung jadi kesana Harus ada belajarnya lagi gitu Step by step lah Oh gitu ya Jadi Strukturisasinya Seperti itu ya Gak bisa langsung milih Kan Kalau yang disini nih Yang selama di Matematika ikut Kita milih Sesuai sama Apa namanya Bidang yang kita mau Gitu kan Langsung terima Kalau ya gitu ya Kalau situ ada magangnya lagi ya Nah seru Jo Berarti Ikut kegiatan anakademisnya Seru sih Itu justru jadi refreshing gitu Karena kan sering meet-meet Cuman emang kadang sih Kalau misalnya pas lagi kerjanya Kayak Aduh sibuk banget Maksud kayak bener-bener meet tiap hari Kayak waktu tidur tuh Kurang banget Terus kayak Banyak lah urusannya Aduh pusing Oke 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 Nah Jopi setelah satu semester Berkuliah di ITB Dulu ekspektasinya Kuliah di ITB Seperti apa Dan realitanya Seperti apa Ada bedanya Gitu gak sih Pas awal tuh Sebenernya kayak Kalau misalnya dari cara belajar Ya gak ada Karena ekspektasinya Belajarnya susah Pelajarannya berat Realitanya juga berat Gitu kan Yang membedakan tuh Sebenernya lingkungannya Karena awalnya itu Aku mikir kayak Ini sih Kayak sebelum aku masuk ITB Pas waktu aku ceritakan Ke temen aku kayak Eh gue mau masuk ITB Gini Terus dia bilang Eh gue denger dari temen gue Yang anak ITB Katanya ITB tuh Anaknya individualis banget Kayak belajar tuh Apakah sendiri Terus kayak sikut-sikutan Banget gitu katanya Nah awalnya Pas aku masuk Karena kayaknya mungkin Karena aku udah punya Stigma kayak gitu ya Jadi tuh kayak Aku mikir kayak Emang beberapa anaknya disana Ambis banget Dan sikut-sikutan gitu Tapi kayak Itu tuh awal-awal lu Makin kesini Dan mungkin itu Waktu itu aku belum punya Temen juga kan Jadi mungkin gak tau Netting atau gimana Tapi semakin kesini Tuh semakin yang kayak Anak-anaknya baik-baik Banget Semuanya Terus kayak Supportif banget Kalau gak ngerti Nanya ke mereka tuh Mereka bener-bener jelasin Dari awal Pokoknya kayak Beda sih Sebenernya kayak gak Seindividualis itu sih Kayak Paling yang individualis Ya ada Anak-anak yang kayak Pendiem banget Yang gak pernah ngomong di grup Gak pernah muncul Tapi kayak Kalau misalnya Anak-anak yang aku deket Maksudnya masih ada gitu loh Orang-orang yang Baik yang Pokoknya yang santai aja gitu Yang kayak Ya udah Kalau misalnya Lo gak ngerti Lo tanya Kalau misalnya Dia ngerti Dia jelasin Ntar kalau dia gak ngerti Ganti aku yang jelasin Kayak gitu-gitu Maksudnya Supportif lah gitu Gak se-individualis gitu Oh jadi kalau Jofi di total Yang tadi kan kamu sebut Undip ya Itu keterima sih Jof Undip enggak Unpah Jadi aku ketemu Unpah UGM ITB Sama UB Wih Empat Empat ya Yeay Oke oke Terus Akhirnya Udah cuma ITB doang ya Iya Sebenernya Unpah kan waktu itu Kan udah hampir bayar Sebenernya tuh Waktu Iya Yang kamu cerita Hampir bayar tuh kan Terus nunggu aja nih Nunggu ITB ya kan Besok bilangnya kan Jadi tuh waktu itu Kayak Kan udah mau bayar nih Terus udah deadline banget Terus kayak Aku tuh bilang Kayak Malaku sih bilang Katanya kayak Gak bisa nunggu ITB aja gitu Maksudnya kayak Penggomor yang lain Terus aku udah bilang kayak Gak bakal keterima lah Gitu Aku bilang gitu Kayak UGM ITB Gak bakal keterima Aku bilang Udah bayar aja Daripada ntar ini Angus malah gak dapet uni Aku bilang gitu kan Terus waktu itu Katanya Udah tunggu aja lah Nanti lah Terus kayak Mau aku juga gak mau bayar Lalu cepet gitu Kayak nanti-nanti aja Terus kayak Pas itu tuh udah Udah deadline banget sebenernya Tiba-tiba Dari pihak Unpassnya Diundur gitu Diundur bayarnya Kayak Boleh ntar aja gitu Terus kayak Oh oke Nunggu ITB aja gitu Oh iya Oh iya Ini deh ceritanya Malah Jofi yang Yang ini Yang diurut cepet-cepet ya Iya Karena aku yang takut Oh iya Jadi Kalau kita kumpulin Jofi Ketolak tiga berarti ya Iya Keterima empat ya Hebat juga ya Persentasenya Enggak juga dong Tapi kan yang satu Kayak SNM SBM Sama Undir Ya kan Kayak Ya bedalah Tapi kayak Kalau kayak mandiri Fucky juga Tapi tuh pas mandiri itu Aku sempat ini sih Aku buka twitter Tiap hari sih Aku bener-bener pantenin Kayak nilai orang tuh Berapa Yang masuk Yang daftar ini juga Dari uni Dari uni ini Nilainya berapa Gitu-gitu Kayak aku bener-bener pantenin Tiap hari sih Setakut itu Sumpah Jadi untuk seleksinya Cuma nilai rakot Satu sampai lima Sama yang UTBK-nya Skor UTBK-mu ya Jofi Iya Tapi itu rakotnya Cuman ini Cuman mayor Si Matfiz Kimbio Apa sama bahasa juga Kenapa Bahasa juga Oh bahasa juga ITB juga Sejak buka jalur mandiri Itu makin nilai UTBK-SBM juga sih Dia Nggak bikin seleksi lagi Kayak dulu Mungkin dulu pernah Enggak Karena dulu tuh ITB Jadi tuh sebenernya dulu itu Kayak aku tuh Sebenernya lumayan beruntung juga Dan atau mungkin Si ITB juga mikir Kalau misalnya Dia ngambil dari Apa namanya Dari SBM doang Kan kayak SBM kan Tahun ini kan Gak ada IPA Jadi mungkin Dia gak bisa tau nih Anak tuh sebenernya IPA nya tinggi mana Gitu sainsnya Jadi mungkin Akhirnya dia mutusin Untuk buka jalur mandiri Tapi tahun depan tuh Uniknya lagi adalah Ini aneh banget sih Jadi rektoratnya itu Ngeluarin Ketentuan Kalau anak mandiri Boleh langsung Pilih jurusan Aneh banget kan Oh itu buat tahun 2021 Berarti Iya Aneh banget kan Sedangkan kita itu Sedangkan kita itu Kayak Gimana ya Anak SNM sama SBM Tuh dua-duanya gak boleh Langsung milih jurusan Anak mandiri Boleh langsung milih jurusan Aneh banget Iya sih Aneh sih Jadi nanti terbaginya itu Dia mereka duluan belajar Tapi Atau pelajaran Satu semester Dua semesternya sama Nah aku itu Aku langsung Atau bisa juga Tetap TPD Tapi Autodapet Mereka udah Bisa juga kayak gitu kan Bisa Iya makanya sekarang Cuma lagi pro kontra gitu sih Karena Kayak Anak-anak SNM SBMnya Merasa gak adil gitu Kayak Apapan Anak mandiri Karena Cuma karena bayar lebih mahal Jadi boleh langsung pilih jurusan Kayak gitu kan Kayak gak fair gitu katanya Oh iya Ngomong-ngomong soal uang jurus Ini Jovi berarti Kan kalau di UI misalnya nih Di UI itu ada regular dan parallel nih Jov Kan Dan si Maknya itu bisa Ada yang parallel dan reguler Nah Kalau Jovi disana itu gimana Apakah ada reguler dan parallel Statusnya Enggak Enggak Langsung Terus kayak Tutit aja Buat kalian yang mau masuk ITB UKT ITB itu Kalau anak mandiri Paling mahal Dari segala mandiri Dan itu mahalnya Mahal banget Lebih mahal dari uang sekolah aku Sumpah Oh iya berapa tuh Jov Iya kemarin bilang juga sih Satu cerita Berapa 25 juta Per semester 25 juta Belum lagi Belum lagi bayar uang pangkal Uang pangkalnya juga 25 Jadi total semester pertama itu Bayar 50 Buset 50 juta ya Iya Dan kayak Najuin keringanan Bisa Tapi kayak Yang dapet keringanan tuh Dikit banget Bener-bener sedikit itu Oke oke Jadi kayak Situ aja sih Sebenernya lumayan Kayak apa ya Aku juga sebenernya lumayan Nyeselnya Masuk ITB Karena UKT nya sih Karena UKT itu yang kayak Tinggi banget kan Sedangkan kayak UGM aja tuh Kalau gak salah Yang tinggi itu 17,5 Kalau gak salah Oke Joby setelah satu semester berjalan Tipe perdana nya nih Nah kalau gak mau nyebut Kumlot atau enggak deh Gitu ya Mana pengen tau nih Kayak Joby nge soalnya Keliatannya emang pintar banget Enggak sumpah Gimana ya Kumlotnya Jo Hampir kumlotnya Hampir kumlot ya Karena nyesek ya Gak mau disebut kayaknya nih Nyesek Nyesek banget Nyesek banget Kayak 0,00 Berapa lagi kumlot gitu 0,000 Oke Joby Tapi Overall Dari semua Siswa Betet Joby termasuk Yang di mataku pribadi Orang yang bekerja keras banget Gak nyangka Pas lagi liat orang awalnya nih Pertama liat Joby tuh kayak Ini kayaknya anak nih Yang swasta nih kayaknya nih Dalam hal ini Gak pernah ngomong sebelumnya loh kita ya Ternyata Ternyata pas kita ngobrol lagi Itu yang malem itu Wah langsung terbuka nih pikiran gue Oh ternyata nih anak tuh Fighting banget ya Justru malah belum punya cadangan Keren emang Emang Ternyata aku juga mikir Kayak harus Kayak Dari awal tuh mikirnya udah kayak Aduh harusnya gue Daftar cadangan aja deh Terus kayak gak tau juga ya Kenapa gak daftar ya Bingung Gak apa-apa Berarti emang mampu gitu Kan gak perlu cadangan Pasti dapet kan Tapi kalau misalnya Tapi aku yakin sih Kalau misalnya aku daftar cadangan Pasti aku gak bakal Daftar mandiri Maksudnya kayak Aku pasti bakal kayak Ah yaudahlah Sosya aja gitu Tapi jangan Kamu gak daftar itu Justru malah mental bertandingnya Malah lebih tinggi ya Jadi Fighting spiritnya ya Iya Karena lebih Risiko lebih gede juga Risiko lebih gede Oke tapi sebelum ke penutup nih Ada quick question Ada lima pertanyaan Jawab cepat dan tepat Biologi atau kimia? Kimia Oke Kerja sebagai tenaga medis Atau kerja di industri? Industri Industri Mau jadi di bagian Produksi obat Atau quality control? Produksi obat Oke Berikutnya Pilih Prodi yang Sains dan Teknologi Farmasi Atau Farmasi Klinik dan Komunitas? Sains dan Teknologi Farmasi Kalau ini perlu pakai alasan Kenapa alasannya? Ya itu tadi Alasan masuk ITB aja Karena satu-satunya jurusan Yang ada Sains dan Teknologi Farmasi Kan cuma ada di ITB doang Jadi kayak Maksudnya masuk ke sini Terus Oke harus dapat berarti ya Iya Doain lah Iya Nah terus Kalau dari kegiatan Non-akademisnya Pilih yang modern dance lagi Atau Selain modern dance Modern dance Modern dance lagi ya Oke Emang anak dance banget nih ya Oh iya sebelum ini Sebelum ini baru pertama ditanya Dulu kesannya diajarin ke David Selama di BT gimana? Nah Belum pernah ditanya sama orang lain Gimana nih awalnya Awalnya Gimana ya Awalnya mikirnya kayak Wah gila ada guru yang kayak gini gitu Nggak Awalnya tuh mikirnya gini Ini tuh gimana ya Ini tuh kayak gini Nanti gue terkesan negatif lagi Di mata umum ya Karena pas aku Awal masuk BTA tuh Nggak ada guru BTA Yang semudah kakak kan Kakak tuh paling muda Jadi waktu aku kayak Oh ternyata di BTA tuh Ada guru muda gitu kan Waktu mikirnya gitu Terus habis itu Kayak kakak tuh kajarnya semangat banget kan Dibanding guru-guru sebelumnya Tuh kajarnya kayak Nah ya jadi Ini gini-gini-gini caranya ya Kalo kakak tuh kayak Iya gini-gini gitu Terus habis itu Kayak kakak ini Sering ingetin nama orang Itu jujur berguna Maksudnya bukan berguna sih Kayak memorable aja gitu Kayak Biasa kan guru kan Kayak guru BTA gitu kan Kayak nggak peduli juga Kayak yaudah perkenalan Terus udah lupa Besokannya juga udah lupa gitu Kayak Jadi kayak yaudah Tujuan gue disini Cuma ngajar doang gitu Sedangkan kalo misalkan Atau kayak beda lah Terus suka memberi motivasi Sama suka stand-up comedy Sama suka stand-up comedy Di depan kelas Astaga stand-up comedy Iya Sebenernya juga suka lupa kan Makanya waktu itu Punya absen di kelas kan Ingat kan Yang depannya tuh H, G, H Baru belakangnya ada I Itu kan Kadang lupa loh nih Tapi biasanya polanya itu Kalo anaknya udah duduk Sama sebelahnya Nah itu pasti Pertemuan berikutnya Sama sebelahnya juga Jadi cukup ingat satu orang Sebelahnya tuh pasti sama Harusnya tuh gitu ya Tapi Jadi aku Sendiri Jadi dulu Dulu paling gampang Di kelas itu Nginget Jovinka Sebetulnya Sama si Dev kan Karena waktu itu kan Pernah pas Akhir kelas Kalian nanya Sepertanya dari sekolah kan Bener kan Iya Ah iya Oke Joby Terakhir nih ya Closing dari kamu Pesan Untuk adik-adik di rumah Yang pengen Seperti Jovinka Terutama pengen masuk SFITB Dan perjuangannya Masuk lewat mandiri Yuk silahkan Bagusin nilai di sekolah Soalnya kayak gini loh Kayak Kalo misalnya UTBK Atau SBM itu kan Maksudnya kayak Gak dijaminan juga Bakal keterima Maksudnya kayak Ya bagus sih Kalo misalnya Kalian kayak Bekerja keras banget Terus habis itu Kalian nantinya Keterima di SBM Itu kayak Puji Tuhan Bagus banget Tapi Menurut aku Nilai di sekolah itu Penting banget Buat cadangan kalian Kalo misalnya Amit-amit Kalian gak keterima SBM Jadi Jangan mentang-mentang Kayak Ah udahlah Gue mah nilai di sekolah Bodo amat Udah gak ada harapan juga Mendingan gue Bagusin di SBM aja Kayak menurut aku Pikiran itu juga salah sih Maksudnya gak bisa Terlalu fokus Di UTBK juga Tapi rapot itu Penting buat cadangan kalian Kalo misalnya Kalian amit-amit Gak keterima SBM Gitu Misalnya kan kayak SBM juga cuman sekali Gitu chance-nya Sedangkan kayak Kalo misalnya mandiri Kalian Banyak Kayak banyak universitas Yang misalnya kalian daftar Dari nilai rapot itu Dan kayak Mostly biasanya Kalo mandiri Itu pake nilai rapot kan Jadi Ya gitu Terus semangat Belajar UTBK-nya Oke Ada yang Ditunggu jawabin ke Di SFITB ya Tentunya Ya karena Sejak pandemi Mulai nilai rapot Baru muncul tuh Jo Sebelum-sebelumnya Gak ada Cuma UTBK doang Gitu kan Jadi bener sih Relay banget Yang dengan Jovinka Kasih tadi pesan ya Bagusin nilai rapot Karena bisa jadi itu Sebagai satu Apa ya bilang Satu syarat Untuk masuk Jalur mandiri Gitu ya Betul Oke Oke Jovinka Terima kasih banyak Ini Selamat nyampatkan waktunya Sukses terus Jovi ke depannya Semoga bisa Keterima di Prodian Dipengenin tadi ya Amin Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax